Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, sudah dibahas tentang ilustrasi-ilustrasi salah atau sesat yang seringkali digunakan oleh para pengkotba dan pengajar Kristen yang akhirnya berdampak pada pemahaman orang Kristen mengenai pengenalan yang benar tentang siapa itu Allah. Allah yang seperti apa yang sebenarnya sedang kita imani. Ilustrasi-ilustrasi Allah teritunggal seperti matahari, pohon, rokok, ruangan, dan manusia adalah ilustrasi yang salah dan sudah seharusnya ilustrasi-ilustrasi seperti ini tidak lagi digunakan. Selain itu, ada juga ilustrasi teritunggal dari ajaran sesat Sabelianisme yakni satu orang tiga fungsi yang juga masih sering digunakan bahkan jauh lebih sering digunakan oleh pengajar dan pengkotba. Semua poin ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan saudara tonton. Sekarang, jika ilustrasi-ilustrasi tadi adalah ilustrasi yang salah lantas adakah ilustrasi yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan alat ritunggal? Video ini akan membahasnya. Tonton sampai selesai. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar paham. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar paham. Saudara-saudara, sebelum saya masuk dalam pembahasan tentang ilustrasi yang dapat digunakan Maka terlebih dahulu saudara harus memahami beberapa poin penting berikut ini Yang pertama, kesulitan dalam memahami doktrin tritunggal Saudara-saudara, mengapa doktrin tritunggal ini adalah doktrin yang sukar dipahami? Pertama, karena kita sedang belajar tentang pencipta kita Saudara-saudara, kita terbatas dan Allah tak terbatas Kalau yang terbatas mempelajari yang tidak terbatas, maka pasti akan mengalami kesulitan atau kesukaran Karena memang akan dibatasi oleh keterbatasan, dan hal ini masuk akal Menjadi tidak masuk akal, jika ciptaan dapat dengan begitu mudah menggambarkan penciptanya secara sempurna sebagaimana adanya Kesulitan atau kesukaran dalam memahami pencipta kita justru itu menunjukkan kebesaran Allah Makanya saya heran dengan orang yang begitu yakin terhadap ilustrasi yang dia gunakan Seolah-olah itulah ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan Allah tritunggal secara sempurna Padahal, ilustrasinya justru menyesatkan banyak orang Contohnya, tritunggal itu sama seperti manusia yang ada tubuhnya, jiwanya, dan rohnya Ilustrasi ini sering digunakan untuk berapologetika ke agama lain Dan memang ilustrasi ini akan dengan mudah bisa dipahami atau diterima Tapi saudara, yang bisa diterima dengan mudah itu tidak selalu pasti benar Karena satu-satunya alat untuk membuktikan benar atau tidak adalah kitab suci Dan bukan dapat dipahami atau diterima dengan mudah Mengenai kesalahan ilustrasi ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini Sesungguhnya, Allah itu besar Tidak tercapai oleh pengetahuan kita Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki Ayub pasal 36 ayat yang ke-26 Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami Besar kekuasaan dan keadilannya Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya Ayub pasal 37 ayat yang ke-23 Ayat-ayat ini membuktikan Bahwa ketidakmampuan kita untuk memahami Allah tritunggal seutuhnya Itu justru menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah Allah yang maha kuasa, maha besar tidak mungkin dapat dimengerti dengan sangat mudah Alasan yang kedua, mengapa doktrin tritunggal itu sulit dipahami Karena kita sedang bicara tentang realitas suprarasional Istilah suprarasional adalah istilah yang digunakan oleh John Locke Seorang filsuf dari Inggris Untuk pertama kalinya saat dia membagi pengetahuan menjadi tiga macam Yang pertama, rasional, masuk akal Yang kedua kontrarasional, yaitu bertentangan dengan akal atau tidak masuk akal Dan yang ketiga, suprarasional, di atas akal Contoh sederhananya gini Makan dua piring lalu kekenyangan, itu rasional Makan dua puluh piring tapi masih merasa lapar, itu kontrarasional atau tidak masuk akal Tidak makan selama empat puluh hari tapi tidak meninggal, itu suprarasional atau di atas akal Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya Masmur 139 ayat yang ke-6 Itulah sebabnya saudara Sesungguhnya kita tidak akan bisa menggambarkan Allah tritunggal sebagaimana adanya Atau secara sempurna Karena hal tersebut di atas akal atau suprarasional Alasan yang ketiga Karena kita sedang bicara tentang Allah yang tidak seperti apa-apa Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia Dengan siapa hendak kamu samakan aku Seakan-akan aku seperti dia Firman yang Maha Kudus Yesaya 40 ayat 18 dan 25 Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama Yesaya 46 ayat yang ke-5 Perhatikan komentar berikut Karbat Allah itu adalah ia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut sebagai Allah Yang dialami sebagai Allah Yang dirindukan dan disembah Nah Karena Allah tidak seperti apa-apa Maka sesungguhnya kita tidak bisa mengumpamakan Atau menggunakan ilustrasi apapun yang bisa menggambarkan Allah tritunggal Sebagaimana adanya Sekarang kita masuk pada poin penting yang kedua Sikap dalam mempelajari Allah tritunggal Saudara-saudara Kita harus memiliki sikap penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah Perhatikan komentar berikut Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah Allah tidak bisa dipahami sepenuhnya Karena Allah jauh lebih besar dari otak kita Jika Allah bisa dipahami sepenuhnya Maka itu artinya Allah lebih kecil dari otak kita Allah yang lebih kecil dari otak kita Berarti bukan Allah yang sungguh-sungguh Allah yang sungguh-sungguh itu pasti lebih besar dari otak kita Dan karena lebih besar dari otak kita Maka kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya Itulah sebabnya Kesulitan kita dalam memahami doktrin Allah tritunggal Justru menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah Jadi saudara Kita hanya bisa memahami Allah itu seperti apa Jika dia sendiri yang menyingkapkannya bagi kita Atau dengan kata lain Dia sendiri yang memberitahukan siapa dia kepada kita Dalam Kristen Penyingkapan-penyingkapan seperti ini disebut sebagai wahyu Wahyu itu sendiri terbagi menjadi dua macam Yang pertama wahyu umum Artinya Allah memperkenalkan dirinya secara umum Atau kepada semua orang Allah memperkenalkan dirinya secara umum melalui beberapa hal Yang pertama melalui ciptaannya Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih Roma pasal 1 ayat yang ke-20 Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian Semenjak alam menciptakan dunia Sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan Yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi Sudah dapat difahami oleh manusia Melalui semua yang telah diciptakan Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri Melalui alam ciptaannya Pikiran kita akan dibawa kepada Allah sebagai pencipta Yang kedua melalui hati nurani Hati nurani itu diberikan kepada semua orang Hati nurani merupakan perasaan moral dalam manusia Yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan jahat Dan mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya Namun karena hati nurani telah tercemar dengan dosa Maka kita tidak bisa lagi menentukan salah atau benar berdasarkan hati nurani Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu mereka menunjukkan Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15 Ayat 15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari Kelakuan mereka menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan oleh hukum itu tertulis di hati mereka Hati nurani mereka pun membuktikan hal itu Sebab mereka sendiri ada kalanya disalahkan dan ada kalanya dibenarkan oleh pikiran mereka Kalau tadi wahyu umum sekarang wahyu khusus Allah memperkenalkan dirinya hanya kepada orang-orang tertentu Allah memperkenalkan dirinya secara khusus melalui beberapa hal Yang pertama melalui pernyataan Allah secara langsung dan juga mimpi Alkitab banyak bicara tentang mereka yang secara khusus diberikan mimpi Dan mengalami pernyataan Allah secara langsung Yang kedua melalui kitab suci Alkitab secara khusus diwahyukan kepada para penulis kitab Melalui segala tulisan yang diilhamkan Allah atau kitab suci ini Kita dapat mengetahui kebenaran tentang surga dan neraka Tentang kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat Tentang Yesus yang sudah menebus dosa kita Agar kita selamat asal beriman kepadanya Dan juga tentang Allah teritunggal Dengan demikian Maka sesungguhnya kita dapat lebih mengenal Allah Melalui kitab suci yang merupakan wahyu khusus Yang ketiga melalui Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Yohanis pasal pertama ayat 18 Saudara-saudara Karena Allah telah mewahyukan dirinya Maka kita akhirnya bisa bicara tentang Allah teritunggal Tapi saudara, perlu kita pahami Bahwa Allah tidak pernah mewahyukan seluruh kebenaran tentang dirinya Demikian juga kitab suci kita Bahkan termasuk Yesus sendiri Juga tidak pernah menyatakan seluruh kebenaran Allah Kecuali hanya hal-hal yang terkait dengan urusan keselamatan kita Jadi, karena Allah hanya mewahyukan secukupnya bagi kita Maka kita pun hanya bisa bicara tentang Allah Sebatas yang telah diwahyukan dalam kitab suci Saudara-saudara Dalam mempelajari Allah teritunggal Selain harus memiliki sikap penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah Kita pun harus memahami bahwa Dalam hal ini, iman harus mendahului pengertian Mengapa? Karena waktu kita bicara tentang Allah teritunggal Kita sedang bicara tentang sesuatu yang sifatnya suprarasional atau di atas akal Karena ini di atas akal Maka pengertian tidak boleh mendahului iman Makanya mereka yang bukan Kristen tidak bisa memahami Allah teritunggal Karena mereka tidak beriman terlebih dahulu Saudara-saudara, kita harus beriman terlebih dahulu Baru bisa mempelajari Allah teritunggal yang diwahyukan dalam kitab suci Karena pada saat kita beriman, maka roh kudus diberikan kepada kita Dan saat roh kudus ada dalam kita Maka dia akan menuntun kita untuk memahami kebenaran Allah teritunggal Yang diwahyukan dalam kitab suci Tanpa beriman, seorang tidak akan memahami Allah teritunggal Sekarang, kita kembali kepada pertanyaan di atas mengenai Adakah ilustrasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan Allah teritunggal? Perhatikan penjelasan berikut Seperti yang sudah saya katakan tadi Bahwa Allah kita itu tidak seperti apa-apa Dan untuk itu, maka tidak ada ilustrasi apapun Yang bisa digunakan untuk menggambarkan Allah teritunggal secara sempurna Saudara-saudara, kita dapat menggunakan ilustrasi berikut Tapi ilustrasi ini hanya bisa menjelaskan satu poin saja Sedangkan jika diterapkan pada poin lain Maka ilustrasi ini sudah tidak bisa digunakan Berikut adalah ilustrasi dari pendeta Stephen Tong Begini ilustrasinya Saudara perhatikan Dalam gambar ini ada seorang wanita dengan sebuah alkitab Lalu ada pria pertama dengan sebuah alkitab Dan pria kedua juga dengan sebuah alkitab Jadi ada tiga orang dengan tiga alkitab Nah, kalau begitu Bisakah kita menarik kesimpulan bahwa orang Kristen punya tiga alkitab? Tidak Ini kesimpulan yang salah Kesimpulan yang tepat ialah Setiap orang Kristen punya alkitab Tapi tidak berarti orang Kristen punya banyak alkitab Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa Alkitab yang pertama itu bukan alkitab yang kedua Alkitab yang kedua itu bukan alkitab yang ketiga Dan alkitab yang ketiga itu bukan alkitab yang pertama Ketiganya berbeda Tapi jenisnya sama Karena orang Kristen tidak punya banyak alkitab Dalam pengertian berbeda jenis Tapi hanya satu alkitab sama jenis Kelemahan dalam ilustrasi ini adalah jumlah Dalam gambar cuma tiga orang dengan tiga alkitab Tapi bukankah orang Kristen ada banyak Dan karenanya jumlah alkitabnya juga pasti lebih dari tiga? Jadi, ilustrasi ini tepat ketika menjelaskan jenis yang sama Tapi kelemahannya adalah jumlah yang bisa lebih dari tiga Saudara-saudara Kalau ilustrasi tadi punya kelemahan Lantas adakah ilustrasi tanpa kelemahan? Tidak ada Meskipun ilustrasi tadi punya kelemahan Tapi paling tidak ilustrasi ini bisa digunakan Karena menjelaskan sisi kealahan Dari ketiga pribadi dalam teri tunggal Bapak sepenuhnya Allah Yesus sepenuhnya Allah Demikian juga dengan roh kudus sepenuhnya Allah Hal ini jelas berbeda Dengan ilustrasi-ilustrasi sesat Yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya Bahwa semua ilustrasi yang digunakan di sana Justru menjadikan Bapak, anak, dan roh kudus Masing-masing hanya sepertiga Allah Kapan menjadi satu Allah? Saat digabung Dan ini jelas salah Demikian penjelasan saya Semoga mencerahkan saudara semua Tuhan memberkati kita semua Shalom